Intro Halo semuanya, aku balik lagi di channel Gagong Bayo 025 so ya teman-teman sudah ganti patch, sudah bisa login silahkan kalian login di update 2.7 jadi mari kita cek update-nya apa aja nanti kita juga nyoba, kita trial untuk karakter limited baru di fase 1 kali ini yaitu si Sunday teman-teman ya, fase 1 2.7 langsung aja kita cek, let's go buat kalian namanya terus bang, top up lu dimana? tentu aja kalau gua top up, pasti di barongsai.id teman-teman ya tempat top up paling aman, legal, terpercaya dan pastinya yang paling penting anti minus jadi kalian gak perlu ragu untuk top up di barongsai.id garansi anti minus kalau kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi tinggal klik websitenya dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya tinggal pilih game favorit kalian aja khusus untuk game Honkai Staril, kalian juga bisa pakai kode promo buy you cute untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah tapi ini untuk paket sultan teman-teman ya kalau paket biasa, diskonnya gak sebesar itu tapi masih ada diskonnya kalau murta top up, langsung ke barongsai.id linknya udah gua taruh di deskripsi oke teman-teman, sebelum mulai ke videonya gua ingetin ke kalian, nanti malem kita akan ada Gacha Brutal dan ada total 14 supply pass yang dibagikan buat kalian free, gratis makanya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi supaya gak ketinggalan nanti ketika Gacha Brutal ande, ada 14 supply pass buat kalian yang beruntung make sure, subscribe dan nyalakan notifikasi guys nanti malem giveaway-nya serta Gacha Brutal kemungkinan habis maghrib guys ya seperti biasa dan cara ikutannya tinggal tonton live streamnya, ikutan komentar, nanti kita ambil dari live chat dari live comment, pakai nightbot teman-teman oke jangan lupa klik tombol subscribe oke, kita langsung cek untuk update 2.7 teman-teman ya yang pasti ketara banget itu adalah hadiah bahan sos ya kalian langsung klaim aja teman-teman ada 1600, yang 1000 udah gua klaim semalam tapi yap, kita dapat tambahan 1000 Stellar Jet dari penang award teman-teman ya golden joystick sama playstation partner award sama kompensasi, jadi kita langsung dapat 1600 Stellar Jet which is 1x Multi jadi kalau kalian gak punya tabungan sama sekali kalian login hari ini, langsung bisa klaim 1600 Stellar Jet plus ada redeem code baru guys jadi langsung di-claim aja teman-teman ini redeem code-nya ntar gua taruh di deskripsi juga lumayan guys, ini dapet Stellar Jet juga guys ya tinggal di-claim yap, langsung di-claim buat redeem code-nya guys selain itu untuk eventnya, disini kita dapet tambahan main story baru dan juga ada, wuuuh, regular ya regular selektor bintang 5 ini tinggal di-claim doang guys dan yap, tinggal dipilih kalian mau ngambil siapa terimakasih, pohon kaya staril, gila sesimpel ini guys, gak perlu misi-misi tinggal pilih kalian mau ngambil siapa terus baik kebutuhan ya kalau masih mikir-mikir, udah terlanjur kepencet, tinggal di-cancel aja kita ada karunia pengembaraan alias daily login langsung di-claim aja kita ada update misi trailblazer, misi kuning ya kita akan ngerjain di live juga mungkin besok teman-teman ya lalu ada misi baru ini juga pembukaan map baru bisa dibilang teman-teman yaitu paduan dekorasi rumah alam semesta ini termasuk dalam big event yang dimana aliasnya kalian bisa dapet selektor bintang 4 dan Stellar Jet 1590 kalau gua gak salah guys, total-totalnya ya Pianus digrinding guys, gak bisa sekali klik kelar ya ada update Diversion Universe yang sekarang levelnya di-upgrade ke level 100 tapi tidak di-reset guys ya ini kemarin banyak yang bilang level DU di-reset bang level DU di-reset, tidak teman-teman yang di-reset adalah waktu berakhir ini loh guys waktu yang ini di-reset guys ya tapi kita mulainya tetap dari level ya terakhir guys kalau gua ada level 80 ya gua tinggal nyari 20 level lagi buat dapet total Stellar Jet-nya kalau kalian mulainya dari level 60 ya dari 60 bukan di-reset ke 0 guys ya kalau di-reset ke 0 wah tuh total hadiahnya ngulang lagi dong banyak jadinya guys nah ini tuh kita juga dapet battle pass baru obviously udah reset teman-teman ya buat kalian yang mau ngambil PP mahal juga bisa nih tapi belinya yang mahal dan kita juga dapet banner baru tentu aja guys ya yaitu bannernya Sunday dan juga rerunnya Jingyen hubungan gua banyak guys, gua gak top up buat update kali ini ya pad sebelumnya full rerun gua gak gacha sama sekali dan nanti malem gua ingetin lagi akan ada gacha brutal gua pun juga gacha gua sih jujur ngincernya Sunday plus signature ya karena Sunday tanpa signature agak kurang teman-teman ya kitnya banyak loophole jadi SP-nya gak fleksibel energinya agak problem tapi kalau pakai signature definitely tuh bakal lebih menyempurnakan karakter Sunday kalian guys kalau nyisa-nyisa kemungkinan gua bakal nyoba ngambil signature nya Jingyen tapi balik lagi ya agak kurang worth it kalau kalian invest ke Jingyen lagi buat sekarang karena ya ini DPS summon sementara guys sedangkan Sunday sebenarnya ya buat preparation next meta summon di masa depan bukan buat karakter Jingyen doang guys ya tapi kita langsung cek aja buat trialnya si Sunday Sunday Harmony Imaginary karakter support baru buat meta summon ya yang dimana bisa membuat karakter target dan juga summonnya segera beraksi 100% advance forward mirip bronya dan juga membuat satu rekan tim dapat memulihkan energi serta meningkatkan damage percent, crit rate, dan crit damage yang diagabatkan karakter tim dan objek panggilannya basically ini buat carry support enak banget teman-teman ya carry crit value DPS dipakein sama Sunday the best ini jarang-jarang ya tapi trialnya dikasih dual limited sekaligus guys jadi kalian trial Sunday sekaligus trial Jingyen juga ya ini udah keliatan banget spesial guys ya kenapa? ya basically karena DPS dipesummon gak ada yang beneran pure summon DPS guys ya Lingsha, sustain, topah support yang definitely DPS summon ya ya Jingyen guys kalau dikasih DPS lain ya gak kurang ya buat nyobain Sunday nya guys kalau dari build trial kita disini wuhh speednya lambat banget nih fokus ke crit damage doang teman-teman ya kan gua sih buildnya either main minus 1 speed atau hyperspeed guys pake energi regen obviously dan yap untuk sign nya pake signature kalau dari trial teman-teman ya sebenernya dari skill nya keliatan banget ya ini definitely buat DPS summon guys kalau kalian pake ke non DPS summon masih dapet 26% peningkatan damage tapi kalau target memiliki objek panggilan efek peningkatan damage nya meningkat ekstra 43% jadi ya definitely kalau kalian pake ke DPS summon baru bisa dapet maksimal buff dari si Sunday ya kalau non DPS summon ya dapetnya gak maksimal relic nya ya pake relic baru ini bagus banget guys 4 set yang baru ya bisa ngasih tambahan crit damage gede banget dan jujur aja guys S1 nya gua pengen karena ya ini peningkatan ignore dev nya 40% guys ini gede banget teman-teman ya agak ngawur juga sih ini buat peningkatan ignore dev nya ya oke kita langsung coba aja teman-teman buat si Sunday ya support nya waduh ini kayak nabi bro kelas oke marky chop mari kita coba guys ya fokus ke jingen wah ini udah lama gak main hyper carry guys aduh agak lambat ya like King Kids nya nggak lambat guys ya oh tenang agak lambat kita naikin teman-teman hmm langsung, langsung terbang deh guys 53.000 hmm kurang kasih ulti harusnya udah full buff 150.000 ulti lighting độ berapa dododo dododo 210.000 di TRIAL itu gede guys ya damn countdown buff nya Sandy juga nggak gitu lama bisa guys tapi ini tergantung dari speed Sande kalian ya karena ini bakal berkurang kalau Sande dapet aksi basically mirip sama Kaundan Ruanme lah teman-teman Sande dapet aksi, berkurang 1 ini kalau udah dapet buff ini, lumayan ya kriternya 87-287 kita naikin lagi nice kita kasih ulti habis lo semua jingin, jadi sakit loh gila 200 ribu ulti dododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod iane kita skill Serot dah 10 stakenya keluar do 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 JINGEN jadi enak ini Make nya semuanyaSaande dan JENGEN sama guys, itu tadi buatёл si Sande ya menarik banget nih karakter emang guys tapi balik lagi ini sebenarnya buat preparation meta di 3 Titik something nanti ya dengan banyaknya karakter remembrance yang baru di spill juga di special program terakhir temen temen tapi yaxh g fool, tidak bisa dipungkiri jingen naik kelas dengan adanya seandai guys itu aja guys videonya, jangan lupa nanti malam ada geca brutal dan 14 supply pass yang dibagikan buat kalian beruntung dan jangan lupa juga kalian climb redeem code nya udah gua taruh di deskripsi dan ambil semua bahan sos yang bisa diambil sekarang guys lumayan banget, kalian login doang sekarang udah bisa 1x multi out of nowhere free langsung temen-temen ya itu aja guys videonya, gimana menurut kalian buat update 2.7, happy atau enggak? coba komen di bawah, silahkan di like kalau kalian suka, silahkan kalau kalian suka dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, thank you guys, bye bye